Mantan Bupati Didi Mulyadi bersama peradi serta keluarga terpidana mendatangi bares krim Polri untuk menguji kebenaran terkait dugaan keterangan palsu Ketua RT Abdul Pasren di kasus Vina Cirebon, Jakarta, Selasa, 25 Juni 2024. Terima kasih. 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 Kemudian juga putusan pengadilan dan juga bukti elektronik lupa video-video yang kami sampaikan kepada penyidik. Tentu nanti akan kita lengkapi dengan keterangan ahli. Saya kira itu yang kita sampaikan bukti-bukti itu kepada pihak Mabes Polri. Demikian. Dan yang paling utama kan mereka juga sudah ada yang melaporkan ke Mabes Polri dengan tuduhan melakukan pernyataan bohong atau kesaksian palsu serta merintangi penyidikan. Nah justru mereka hari ini akan menyatakan dan siap untuk diperiksa bahwa kami tidak pernah berbohong dan kami tidak pernah merintangi penyidikan. Begitu kan bu? Ya ini kesiapan mental mereka yang orang paling ujung Jawa Barat sebelah timur datang ke sini untuk menguji kebenarannya dan saya yakin kepolisian bisa menguji seluruh kebenaran yang terjadi. Terima kasih ya. Terima kasih. Jangan lupa subscribe ya!